Oke langsung saja kita akan memulai pembelajaran kita Topik kita atau teman kita pada hari ini adalah peralihan sistem ibadah Peralihan Peralihan sistem ibadah dari Simbolik kehakikat Kehakikat Nah kebanyakan orang Kristen tidak memahami hal ini Sehingga mereka menjadi Kristen ini tidak dapat membedakan Dari kedua zaman tersebut Nah jadi saya akan membuat sebuah garis dan ini adalah garis zaman Nah garis zaman Ini berupakan peralian yang harus kita taruhi Jadi kita merjanjian lama Ya Tuhan menyuruh Orang-orang yang hidup dalam kerjanya lama untuk melakukan suatu ibadah Suatu ibadah simbolik Simbolik Yaitu mereka membuat sebuah bisbah Dan mengorbankan domba Mengorbankan domba Yang mengorbankan juru selamat yang akan datang Yang mengorbankan juru selamat yang akan datang Ini karena manusia telah jatuhkan dengan dosa Jadi ala janji akan kirim juru selamat Tetapi sebelum juru selamat itu dihukumkan Sebelum juru selamat itu datang Maka Tuhan memerintahkan Sebagai tanda Iman mereka ialah Untuk mempersembahkan domba Nah Tuhan memberikan Perintah ini pertama-tama kepada Adam dan Allah Adam dan Allah mengajarkannya kepada Kainan dan Abel Tetapi hanya Abel yang menuruti Jadi ya Pada akhirnya Abel mempersembahkan domba Mempersembahkan domba Akhirnya menggambarkan Yesus Kristus Nah ketika kita baca dalam imamat pasal 3 yang 1 sampai 2 Maka orang-orang yang bersalah tersebut Mengaku salah Kemudian domba itu disembeli Nah ini menggambarkan Yesus Kristus Yang akan disalibkan Tetapi bukan domba itu yang menyelamatkan Tetapi hakikatnya itu Yesus Kristus Jadi orang-orang dalam perjanjian lama ini Mereka melakukan apa yang Menggambarkan hakikat ini Yaitu Yesus Kristus itu sendiri Makanya disebut Ibadah simbolik Yang menyelamatkan Yesus Kristus Dan ini disempurnakan dengan Pembangunan tema pada saat zaman Harun Nah jadi Orang-orang yang menjadi imam Pada awalnya adalah Ayah yang menjadi imam Mengajarkan kepada anak-anaknya Bagaimana mempersembahkan domba korban Kemudian Harun Menjadi imam Dan mengajarkan Kepada bangsa-bangsa lain Akhirnya juga mempersembahkan Domba korbannya Jika ingin masur Seperti itu ya Jadi Ini menggambarkan juruselamat yang Akan dihukumkan Nah Sampai apa Ini dilakukan Sampai Yohanes Menunjuk kepada Yesus Kita tercatat di dalam Yohanes Pasal 1 Lihatlah Anak domba ala Yang menghapus dosa Seisi dunia Nah ini Ini terbuka Pernyataan yang Tentu Tidak silah Bagi kita Akan ketika Yohanes Menunjuk Yesus Maka Selesailah Ibadah simbolik tersebut Dan Dalam Lukas Pasal 16 Dikatakan bahwa Kitab Hukum Tawar Dan kitab Para nabi Berlaku Hingga tampilnya Yohanes Nah jadi Resmi Diselesaikan Ketika Yohanes tampil Dan menunjukkan Yesus Kristus Dan setelah Yesus Kristus Dihukungkan Maka Orang tidak perlu lagi Menyembedi Domba Al-Quran Karena kenapa Kitabnya sudah Sudah dihubungkan Nah dalam perjanjian lama Biasa mereka melakukan Suatu Ibadah yang bentuknya Jasmania Contohnya Tidak boleh makan Makanan-makanan yang haram Jadi Alkitab memberikan Banyak Gambaran Makanan-makanan yang tidak boleh dimakan Dan yang boleh dimakan Dan Alkitab juga Islanya memberikan Suatu takat-takat ibadah Yang Bersifat Jasmania Yaitu orang mesti Berdoa Dengan bersujud Sekarang Sekarang Tidak perlu lagi Demikian Karena Sekarang sudah Peralihkan sistem Ibadah Jadi orang tidak perlu lagi Berdoa Sambil bersujud Tetapi doanya Di dalam Roh dan kebenaran Itu terjatuh dalam Yohanes Pasal 4 Ayat yang 24 Menyembah Alam Di dalam hati Jadi Sujud Sekarang itu sujud Hati kita Sujud hati Bukan sujud Badannya Lagi Karena kenapa Tuhan tidak mendekankan Sujud secara jasmaninya Tetapi Tuhan mendekankan Ibadah kita yang bersifat Roh dan Kebenaran 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 Itu artinya Dengan akal budi kita Dengan akal budi kita Itu merefleksikan Bahwa Yesus Kristus sudah menghempus Dosa kita Dan kita menyembahnya Kita menerimanya Sebagai jurus selamat Jadi Ini merupakan perbedaan Yang harus Diketahui oleh Orang Kristen Karena ketika tidak Memahami ini Maka itu Akan menjadi Permasalahan besar Jadi Pengorbanan Yesus Kristus ini Dialah Pengenapan terhadap Pengenapan terhadap Bomba yang dipersimpahkan Di dalam kerja di dalam Itu yang perlu saya tekanan Oke Mungkin penjelasan Sekirah penjelasan saya Terima kasih 6 menit